Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, rasanya sangat sulit untuk terbebas dari sebuah kesadaran bahwa ada Sang Aku. Itu, hampir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk dalam setiap pengalaman-pengalaman indera kita, di sana ada sebuah kecenderungan bahwa ada si Aku. Dan kesadaran Sang Aku ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai manusia merupakan sesuatu yang dilihat sebagai sebuah kewajaran. Bahkan, kesadaran Sang Aku inilah yang membuat banyak hal, termasuk hal-hal yang baik, setidaknya dalam tataran duniawi. Seperti, karena ada kesadaran Sang Aku, maka ada sebuah pemikiran. Aku ingin bahagia, aku ingin sukses, aku ingin berjuang, bahkan termasuk, aku ingin mempraktikan ajaran Dharma. Dalam tataran yang sifatnya adalah duniawi, kesadaran Sang Aku ini juga berguna. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita sadari, dan kita renungkan, kita kaji, kita lihat lebih dalam, bahwa juga semua konflik, semua pertengkaran, semua percekcokan, semua penderitaan, itu juga muncul karena ada kesadaran, ada pemikiran, kecenderungan, bahwa ada Aku. Ketika misalnya, sesorang mengatakan, dia menghinaku, dia menghancurkan diriku, dia merugikanku, itu adalah karena ada sebuah kecenderungan, persepsi bahwa ada Aku. Nah, sisi yang terakhir ini juga harus kita perhatikan. Dan itulah kenapa dalam ajaran Sang Buddha, kita dilatih, kita diarahkan, untuk bahkan berupaya sedemikian rupa, sampai persepsi, kecenderungan, bahwa ada Aku ini lenyap. Itulah kenapa dalam banyak khutbah Sang Buddha, Sang Buddha sering mengatakan, dalam kita melihat jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentuk-bentuk pikiran kita, melihat kesadaran kita, kita dianjurkan untuk merenungkan. Ini bukan milikku, ini bukan aku, dan ini bukan diriku. Nah, tiga perenungan ini, penting untuk direnungkan, karena, kesadaran Sang Aku ini, termanifestasi, ke dalam tiga hal. Yang tidak lain adalah, ketika kita berpikir bahwa, ini milikku. Ketika kita berpikir, bahwa, ini Aku. Dan ketika kita berpikir, atau berimajinasi, kita berkecenderungan, bahwa ada diri, ada self. misalnya, yang pertama, kita sering menganggap, bahwa apa yang, ada di sekitar kita, terutama yang secara legal, memang, dikatakan sebagai milik, maka seringkali, dalam batin kita, dalam ucapan kita, kita mengatakan, ini milikku, ini rumahku, ini jamku, ini mobilku, ini tanahku, ini propertiku, dan lain sebagainya. memang, dalam kebenaran konvensional, itu penting. Dalam kebenaran, yang sifatnya adalah, ya, konvensional, atau dalam bahasa dhamma, disebut, samuti saca, itu memang penting. Ini tubuhku, itu penting. Tetapi, dalam kebenaran, yang sesungguhnya, ya, sebenarnya, tidak bisa dikatakan, sebagai, ini milikku, ini tubuhku. Misalnya, kita berbicara tentang tubuh. Bukankah, dalam tubuh kita, juga banyak sekali, binatang-binatang, yang hidup di sana? Ada cacing-cacing, yang hidup di sana. Bahkan, kalau dilihat dengan mikroskop, terlihat, bahwa ternyata, di setiap, bagian dari tubuh kita, kita juga ada makhluk hidupnya. Dan, mereka pun juga bisa mengatakan, bisa berpikir bahwa, ini adalah milikku. Tubuh yang, kita masing-masing berpikir, adalah sebagai milik, mereka pun juga bisa, berpikir demikian. Bisa merenungkan demikian, ini adalah milikku. Atau, kita mengatakan, ini adalah rumahku. Secara konvensional, itu benar. tetapi, bukankah dalam rumah, juga ada binatang lain. Misalnya, ada cicak. Misalnya, ada tokek. Bahkan, cicak ini sudah, bertelur di sana, lahir di sana. Dan, mereka pun juga bisa, menganggap bahwa, ini adalah rumahku. Seperti kita. sehingga, sehingga, secara kebenaran, yang sesungguhnya, ya, kita tidak bisa mengatakan, ini milikku. Dan, yang terpenting lagi adalah, ketika kita mengatakan, ini milikku, nah, di situ ada sebuah kecenderungan, bahwa, adaku, ada aku. Dalam kehidupan yang, sehari-hari, tidak ada masalah. Tetapi, dalam kehidupan spiritual, ternyata, kecenderungan, dalam batin yang mengatakan, bahwa, ini milikku, itu juga, bisa menjadi sumber, segala bentuk, konflik, penderitaan, sumber, dari berbagai macam, kotoran batin, yang merintangi batin kita, dalam upaya, untuk terbebaskan. Maka, perenungannya adalah, ini, bukan milikku. Dengan dasar, bahwa, ya, semua yang kita anggap, sebagai milik, ternyata, sifatnya adalah, muncul, dan lenyap. Tidak bisa dipertahankan. Ternyata, itu juga, sekedar, konvensional. Yang pertama. Yang kedua, perenungan yang kedua adalah, ini bukan aku. Nesu Hamasmi. Mengapa, perenungan demikian, penting, untuk kita munculkan? Karena, kita manusia, ketika berbicara, tentang, kesadaran sang aku, yang membawa, kepada berbagai macam, kotoran batin, konflik, penderitaan, itu disebabkan, karena ada anggapan, bahwa ada aku. Nah, aku di sini, mengacu kepada, keangkuhan, pembandingan. Ketika kita berpikir, bahwa ada aku di sini, maka akan, ada pembandingan. Ada tiga jenis, pembandingan. Yaitu, merasa, aku lebih tinggi, dari lainnya, yang seringkali, disebut sebagai, keangkuhan, kesumbungan. Merasa, diri kita, lebih rendah, dari lainnya, yang kemudian, membuat kita, menjadi pesimis, menjadi down. Dan, bahkan, merasa, diri kita, sejajar pun, itu juga bagian, kotoran batin, dan itu juga, bagian dari, kecenderungan, bahwa ada aku. Dan, tiga jenis, pembandingan ini, menyebabkan, berbagai macam, konflik. Ketika kita, merasa diri kita, lebih tinggi, dari lainnya, tanpa disadari, kita merendahkan yang lain. Dan, ketika kemudian, ternyata yang lain, tampak, lebih tinggi, diri kita, kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Dan, ketika kita merasa, diri kita lebih rendah pun, kita menjadi down, menjadi pesimis, menjadi minder, dan itu juga, bagian kotoran batin. Dan, ketika kita merasa, bahwa kita sejajar pun, itu juga, bagian dari kotoran batin. Karena, ketika suatu saat, ternyata, dalam realitasnya, kita memang, lebih rendah. Dalam kesuksesan, dalam kepandean, kepandean, dalam kebijaksanaan, lebih lemah. Nah, itu juga membuat apa? Membuat kotoran batin. Maka, selama ada pembandingan, merasa ada aku di sini, di situ akan ada kotoran batin, dan itu juga, bagian dari penyebab, mengapa konflik, penderitaan, bisa muncul. Maka, perlindungannya adalah, bahwa, ini bukan aku. Ya, sekedar fenomena, yang muncul dan lenyap. Sekedar lima gugusan, yang muncul dan lenyap. Yang kedua, yang ketiga adalah, ini, bukan, diriku. Dalam artian, adalah, sesungguhnya, tidak, 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 artinya, selama, yang kita pikirkan, bahwa, ada, aku, ada semacam entitas, ada semacam, yaitu self, itu sebenarnya, adalah, sekedar, kecenderungan semata. Sekedar, buatan pikiran. Pikiran membuat, bahwa, ada semacam self, ada semacam diri. Padahal, kalau kita, lihat lagi, ke dalam, batin dan jasmani kita, di sana, tidak ditemukan, ada self. Karena, jasmani kita, hanya sekedar, muncul dan lenyap. Karena, perasaan kita pun juga, hanya sekedar, muncul dan lenyap. Berubah-ubah, termasuk adalah, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, dan juga, kesadaran, yang terkadang, selama ini, kita anggap, sebagai diri, sebagai self, itu pun juga, hanya sekedar, muncul dan lenyap. Dan, fenomena-fenomena ini, yang membuat, seseorang berpikiran, bahwa, ada diri, itu juga muncul, karena sebab-sebab. Dan, karena sebab-sebabnya, juga berubah-ubah, tidak kekal, maka, bagaimana bisa dikatakan, ada semacam, entitas, yang kekal, sepanjang masa, yang tidak berubah, yang permanen, yang kemudian, dianggap sebagai self, dan sebenarnya, itu tidak ada. Yang ada, adalah, kecenderungan. Yang ada, adalah, persepsi. Dan, oleh sebab itu, dalam, praktik, yang diajarkan, Sang Buddha, latihan, yang perlu, juga kita munculkan, dalam kehidupan kita, adalah, bahwa, tidak, ada self, tidak, ada entitas, di dalam, batin, dan cazmani kita. Nah, tiga penungan ini, patut, layak, seyoganya, untuk kita renungkan, untuk kita kembangkan, agar, kecenderungan, bahwa, ada aku, ini sedikit demi sedikit, menjadi berkurang, dan suatu saat, barangkali, bisa menjadi lenyap, sehingga, konflik, penderitaan, tidak akan muncul lagi, dalam kehidupan kita. ya, semoga, apa yang, telah disampaikan, bisa dibahami, oleh kita semua, semoga kita semua, maju dalam, dharma, semoga kita semua, berbahagia, sabisata, bawantuskitata, semoga, semua makhluk, berbahagia. Terima kasih.